yang pertama ada Copocamaro ya 68 Copocamaro warna hijau untuk tamponnya enggak terlalu rame simple gitu ya dan ini base-nya bawah plastik kayaknya temen-temen ya base-nya bawah plastik ya ya plastik ini ini yang kedua lagi-lagi Copocamaro lagi ya kan ini Copocamaro lagi nih ya nih ada 68 Copocamaro lagi ya tahun didesainnya 2010 Mattel made in Malaysia nah ini dia nih yang ketiga warnanya orange gitu ya cakep banget warnanya mantap nih saya suka ini juga masih sama dengan jenis yang sama yaitu Tara mana nah nih ada 868 Copocamaro yang masih sama dan tahun tahun didesainnya 2010 Mattel made in Malaysia ya masih sama dan base-nya ini dia plastik juga ya bisnya plastik tapi di warna chrome gitu ya kayak sama yang pertama tadi nomor satu ya dia ini masih sama kayak tadi ya tiga mobil ini jenisnya sama Copocamaro bodinya sama enggak ada yang beda cuma beda di warna sama di tamponnya ya nah ini nih temen-temennya ini udah saya saya udah lama nih saya nggak review yang begini-beginian warnanya itu sebenernya ini biru ya warnanya itu biru oke ini biru agak kemudah-mudahan gitu ya biru terang gitu dan tamponya ini adalah tampu buru-bur nggak lama ini nggak review tampu buru-bur ya ini aja tampu buru-burnya agak panjang gitu ya dan ini ini adalah mobil jenis 69 Camaro ya ini 69 Camaro tahun didesainnya 2006 Mattel made in Malaysia Oke balik lagi dengan saya Lukman di channelnya Lukman Dreykes Oke eh di video kali ini ya eh saya saya mau review lagi ya karena ini saya kedatangan apa namanya kedatangan rombongan kecil gitu ya rombongan kecil-kecil yang bertumpuk hahaha pokoknya saya kedatangan tamu ini pokoknya ya kedatangan tamu ada beberapa day cash ya beberapa hotwills ya hotwills ini dan lagi-lagi adalah lose ya seri apa bukan seri ya kondisinya lose ya kondisinya lose ya tapi ini saya suka banget ya meskipun ini lose banyak banget eh beberapa item ya bukan enggak banyak sih enggak banyak sih enggak banyak tapi ada beberapa item yang bener-bener saya suka banget dan ini adalah made in Thailand ya lagi-lagi Thailand jarang-jarang kan ya kan jarang-jarang lagi made in Thailand sepokoknya nggak usah lama-lama ya sekali lagi saya mau ucapkan ya terima kasih buat teman-teman yang udah nonton udah subscribe yang udah like terima kasih banyak yang belum subscribe langsung aja di subscribe yang belum like langsung aja di like sepokoknya gitu aja ya nyalakan tombol loncengnya biar selalu dapat notifikasi video terbaru dari saya sepokoknya ini biasa ngomongan pertama mesti gaya kono langsung aja nggak usah bahasa bahasi ya karena ini agak banyak ya agak banyak ya jadi enggak kesuaiin gitu ya enggak kesuaiin malaslah bengi sepokoknya kita review langsung ah ini dia ada yang pertama ya yang pertama ini jenisnya ini banyak yang jenis Kamaru ya jenis Kamaru contohnya ini ya ini pertama ini adalah ntar dulu mana nih ya ini ada 68 kopo Kamaru ya tahun di desainnya 2010 Matel made in Malaysia warnanya hijau untuk kondisinya masih sangat-sangat bagus ya masih sangat bulus cakep banget belum ada lecet-lecetnya gitu ya karena ini adalah X-Colpri itu ya atau bekas koleksi pribadi gitu ya tapi ini masih cakep banget mantap ya karena ada beberapa ya ada beberapa deret ini adalah Kamaru semua ini adalah Kamaru semua ya sampai ke bawah ini adalah Kamaru semua jadi ada mungkin juga ini saya mulai suka dengan kopo Kamaru gitu ya oke yang pertama ada kopo Kamaru ya 68 kopo Kamaru warna hijau untuk tamponnya enggak terlalu rame simple gitu ya dan ini base nya bawah plastik kayaknya temen-temen ya base nya bahwa plastik ya Oh iya plastik ini oke lanjut ya ini yang pertama ada kopo Kamaru nah ini yang kedua lagi-lagi kopo Kamaru lagi ya kan ini kopo Kamaru lagi nih ya nih ada 68 kopo Kamaru lagi ya tahun di desainnya 2010 Matel made in Malaysia sama jenisnya dengan itu ya untuk apa namanya mobilnya jenisnya sangat-sangat-sangat sama dan ini base nya juga masih plastik ya ini banyak banget koponya ya untuk bagian ini ya ini bener-bener koleksi pribadi X-X koleksi pribadi atau bekas koleksi pribadi ini dan kondisinya masih sangat-sangat bagus ya masih cukup lumayan untuk di dipajang di museum gitu ya ini yang kedua kopo Kamaru warna merah ya warna merah lanjut lanjut yang ketiga yang ketiga nah ini dia nih yang ketiga warnanya orange gitu ya cakep banget warnanya mantep nih saya suka ini juga masih sama dengan jenis yang sama yaitu buktara mana nah nih ada 868 kopo Kamaru ya masih sama dan tahun 2010 Matel made in Malaysia ya masih sama dan besenya ini dia plastik juga ya bisnya plastik eh tapi di warna krum gitu ya kayak sama yang pertama tadi nomor satu ya dia ini masih sama kayak tadi yang tiga mobil ini jenisnya sama kopo Kamaru bodinya sama nggak ada yang beda cuma beda di warna sama di tamponya ya beda di tampo dan beda di clear ya ini cakep banget untuk warnanya juga masih cakep ya belum ada yang lecet gitu mungkin ada sedikit kotor gitu karena tadi belum sempat saya lap lap gitu ya karena udah saking senengnya oke jadi saya langsung review aja nggak usah lama-lama pokoknya gitu ya oke ini ya ini yang ketiga lanjut ini yang keempat ini juga masih sama nih cakep banget nah ini nih buat temen-temen ya ini udah saya saya udah lama nih nggak review yang begini-beginian warnanya itu sebenarnya ini biru ya warnanya itu biru Oke ini biru agak kemudah-mudahan gitu ya biru terang gitu dan tamponya ini adalah tampu huburu-hubur udah lama ini nggak review tampu huburu-hubur ya ini ada tampu huburu-huburnya agak panjang gitu ya dan ini adalah mobil jenis 69 Camaro ya ini 69 Camaro tahun di desainnya 2006 tel made in Malaysia ini bis bawahnya plastik ya bis bawahnya plastik masih plastik ya ini cakep banget saya juga deh oh warnanya juga belum banyak yang luka ya dan ini masih cukup bagus ya masih sangat-sangat cukup bagus masih lumayan ya masih lumayan bad di museum kan gitu ya biar ada temennya gitu ada temennya apa temen tampu huburu-hubur ya oke nih lanjut 69 Camaro ini berikutnya dan nah ini adalah wuh warnanya cakep banget hijaunya hijau muda gitu hmm ya kan warnanya hijau muda gitu dan ini ada emblemnya ada siapa di sini di sini ada 71 dot g demon ya dot g demon tahun di desainnya tidak ada tapi ini made in Malaysia dan ini bis bawahnya adalah besi temen-temen ya sangat-sangat besi ini ini besi nih loh beda soalnya kalau sama yang plastik ya ini cakep banget ini saya suka banget ya oh mantep nih wuh ini keluarganya dot g jadi akan saya taruh di atas situ ya akan saya taruh di atas situ nanti untuk di koleksi dimasukkan menjadi dot g gitu oke lanjut lanjut berikutnya ada nah ini dia wuh ini ada si kecil ya kecil-kecil mantep gitu ya ini ada siapa ini ada ada nggak ada namanya tapi ini masuknya jenis play mode ya ini masih jenis play mode saya nggak ngerti tapi ini masuknya Mustang mungkin ya mungkin dan ini disini ada beberapa ya ini contohnya ini nah ini play mode juga ya ini play mode dia sama jenisnya kayak gitu ya sama ini play mode nih mantep saya suka cuma bedanya ini ada bagian belakangnya ada sayapnya kalau ini nggak ada ya ini nggak ada sayapnya di bagian belakang dan ini warnanya cakep banget hijau nya hijau nggak hijau nggak terlalu hijau tua nggak terlalu hijau muda nih cakep banget saya suka Oke lanjut ya lanjut lanjut berikutnya ada wuh ini siapa lagi nih ini warna biru sama kuning nih sama mobilnya ya ini sama mobilnya ini enggak ada enggak ada namanya di sini ya di sini enggak ada namanya tapi yang jelas ini adalah sama dengan bentar 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 ini ya mungkin ya Mungkin bentar kalau dilihat Iya teman-teman sama dan ini adalah masuk literenya kopo atau kamar roh ya lagi-lagi kamar roh ya temen-temen ya lagi-lagi kamar roh ini jenisnya jenis kamar roh ya mungkin ya mungkin jenisnya jenis kamar roh buat temen-temen yang tahu silahkan komen ya kalau saya salah silahkan dikomen aja dan ini biasanya bahwa bagian bawahnya ini plastik yang masih plastik ini enggak ada namanya di sini Oh selby wadah temen-temen sorry ini 68 selby ya 68 selby ya Oh iya ini ada namanya nih sel 68 selby GT 500 ini cakep banget ya selby itu masuknya Ford Mustang ya kalau nggak setelah ya Ford Mustang selby gitu mungkin ya mungkin buat temen-temen yang tahu silahkan komen di bawah ya ini saya emang nggak baca ini tapi ini sama ya sama seperti ini cuma beda di bagian depannya dia nggak ada kap mesinnya nonjol gitu tapi ini datar gitu ya warnanya biru cakep pokoknya ini ya ada selby ya selby GT 500 lanjut lanjut eh lanjut ini ada nah ini juga sama ini ada 68 selby GT 500 ya cuma beda warna temen-temen warnanya warna kuning cakep banget ini mantap nih lanjut ya ini kalau temen-temen lihat itu kayak filmnya Bumblebee The Transformer gitu ya kalau ini kalau pernah nonton Transformer yang pertama yang yang sebelum ya sudah Bumblebee ya ini Transformer yang pertama ini persis banget mempunyai kayak gini ya Mustang gitu ya mantep oke lanjut ya lanjut berikutnya ada siapa nih berikutnya uh ini ada siapa nah ini saya nggak ngerti ya ini mobil jenis apa atau mungkin ini sudah di apa namanya di reservasi mungkin atau dibuat-buat gitu ya mungkin ya mungkin ini masuk jenisnya apa ya ini mobil apa gitu ini kayak dog charger ya ini persis kayak dog charger gitu cuma saya juga nggak ngerti ini masuk jenisnya mobil apa saya kurang paham banget ini ini nggak ada nama-namanya disini ada 93 warner ya 93 warner made in Malaysia dan base bawahnya plastik ya plastik base bawahnya Iya base bawahnya plastik ya peletnya lumayan cakep dia cuma bintang tiga gitu Shuriken model Shuriken gitu ya ini warnanya warna birunya biru bener-bener biru polos banget nggak ada tampunya cuma ada tampu Hot Wheel gitu ya di bagian belakangnya ini ada tulisan Hot Wheel Mattel gitu ini saya nggak ngerti ini mobil apa buat temen-temen yang tahu silahkan komen di bawah ya langsung aja komen nggak usah lama-lama pokoknya ini ada 93 warner cakep nih tapi ini berat banget mobilnya ya dan ini tinggi ya mungkin tinggi pokoknya ini kayak jenis-jenis dog charger gitu ya lanjut berikutnya ada nih ada siapa yo ini ada nggak ada namanya ini nggak ada namanya temen-temen ya ini adalah Hot Wheel bonus ya dari sananya temen-temen saya ya ini adalah Hot Wheel bonus dan ini adalah bekas dibongkar gitu pernah mau mungkin pernah dibongkar mau dibuat apa namanya eh ini dot apa dos ya ini jenis dos ya maaf ini jenis dos ya sama kayak ini ya sama kayak yang biru ini jenisnya gitu dos ya cuma ini ini apa namanya eh dia dalamnya nggak ada apa-apa nya udah ya tuh nggak ada joknya karena ini bonus cuma dikasih doang ya ya nggak ngarep lebih lah tapi ini banyak nggak bisa jalan udah bener-bener bisa jalan ya nih dan bagian bawahnya ini udah bekas bongkar gitu ya bekas dibongkar gitu ini ada luka dan ini di belakang juga ada lukanya juga pokoknya ini udah bekas dibongkar sangat-sangat bekas dibongkar mungkin dulu ini mau dibuat ceper mungkin ya mungkin seperti itu jadi kayak gimana gitu ya pokoknya ini ya ini dot-key ah dan ini ada tiga terakhir ini adalah yang made in Thailand yang satunya made in Malaysia ini ada siapa ini enggak ada namanya ini enggak ada namanya tapi saya suka banget ya ini suka banget ini adalah made in Thailand tapi ini ringan banget karena bodinya ini plastik ya ini made in Thailand tahun di desainnya 2003 Matel made in Thailand ya nih made in Thailand saya suka banget made in Thailand gitu bukan made in Malaysia cuma yang saya sangka ini kenapa bodinya plastik gitu jadinya kesannya gimana itu kalau bodinya plastik itu kesannya kurang gimana gitu ya iya kan oke lanjutlah ini ya berikutnya ada ini dulu nih uuuh ini cakep banget mantep banget nih saya suka banget ini yang saya saya suka banget saya Incer ini ada namanya Python ya Python tahun di desainnya adalah 1000 mana 1999 Matel made in Malaysia ini biasanya besi ya temennya besi bodinya besi cuma bagian atasnya doang yang plastik ya sama katanya ini butuh bagian dalamnya juga cakep warnanya warna kuning elegan gitu ya kuning-kuning krim gitu ini saya suka banget cakep banget ini karena ini besi semua ya temen-temen jadi berat banget ini berat-berat-berat ada siapa Python ya Python kayak ini ya ini saya suka banget cakep nih ini saya Incer Incer ya oke lanjut sayangnya cuma made in Malaysia gitu nggak mau made in Thailand dan ini yang terakhir wah ini yang terakhir ini saya juga suka banget cakep banget warnanya dapet hitam semua gitu dan bagian base bawahnya besi full besi ya ini ada tir fryer tir fryer made in Thailand ya tahun di ini desainnya adalah 2002 ini made in Thailand tir fire tir fire ya tir fire mungkin bacanya gitu sih susah banget sih kalau bahasa Inggris ya banyak gitu ya ini cakep banget juga beratnya mitampun ya Oh mantep banget saya suka dan lagi-lagi ada tampo ubur-ubur ada tampon ubur-uburnya pokoknya ini ya ini cakep banget jalan juga masih normal lu mantep uh uh cakep oke oke terima kasih ya ini aja video yang bisa saya review kali ini yang enggak banyak ya karena juga enggak banyak juga yang saya dapat ya enggak banyak juga yang saya dapat dan cuma itu ya cuma itu 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 dulu cuma ini ini saja yang saya dapat enggak selanjutnya ya terima kasih buat teman-teman ya jangan sudah nonton jangan lupa di subscribe like ya komen share ya ke teman-teman kalian biar teman-teman kalian tahu apa yang kalian tonton dari saya adalah sebuah kegabutan yang tidak berguna gitu baik itu aja dan nyalakan tombol loncengnya biar selalu dapat notifikasi video terbaru dari saya pokoknya kita aja nggak usah lama-lama terima kasih buat temen-temen saya wantedah nonton dan sampai ketemu di video selanjutnya sampai ketemu di video selanjutnya ALL bye bye